Kita ke informasi lainnya saudara setelah menjalani perawatan korban dugaan perundungan Fatir Arya Adinata, 12 tahun siswa sekolah dasar negeri 09 Tambun Selatan Bekasi meninggal dunia pada Kamis Dinihari. Fatir disemayamkan di rumah duka di jalan Taman Raya 3 Perumahan Jatimulya Kepatian Bekasi. Kuasa hukum korban atau kuasa hukum keluarga korban Fatir mengatakan setelah menjalankan amputasi di kaki kiri, kondisi kesehatan Fatir terus menurun hingga akhirnya tutup usia. Pihak kuasa hukum juga menyebut akan terus melanjutkan kasus hukum perundungan yang dialami oleh Fatir. Laporan Fatir di Poles Metro Bekasi itu sudah alhamdulillah kemarin itu pada tanggal berapa ya? Saya lupa itu sudah naik statusnya menjadi ABK, ABH-nya sudah ditetapkan dan kita tinggal menunggu proses rekonstruksi. Tapi karena hari ini Fatir sudah meninggal, saya meminta kepada pihak Polres untuk dilibatkan pihak sekolah dan pihak sekolah juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini semua. Sebelum akhirnya menjalani perawatan akibat kanker tulang, Fatir diduga mengalami perundungan yang dilakukan teman sekolahnya. Saat itu kaki kiri Fatir dijegal oleh temannya. Hingga memar dan lebam, tidak kunjung sembuh, Fatir dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Namun ketika dipiksa ternyata Fatir menderita kanker tulang stadium 4 hingga harus diamputasi pada bulan Oktober. Sebelumnya pihak sekolah menyebut peristiwa yang terjadi pada Februari 2023 lalu bukan perundungan. Namun pihak keluarga tetap melaporkan dugaan perundungan tersebut ke jalur hukum.